Oke, halo semuanya kembali lagi di channel Joguk Tech Di video kali ini aku akan nge-compare performa antara Poco F6 vs Poco X6 Pro Ya, kedua AP ini memiliki harga yang sama di angka 5 juta kembali seribu Tapi untuk variannya berbeda ya Di Poco F6 itu di 8x256GB Kalau Poco X6 Pro itu di 12x512GB Tapi kalau kalian pengen yang varian 12x512GB di Poco F6 itu harganya di angka 5,7 juta kembali seribu Jadi selesai harganya kalau varian yang sama itu sekitar Rp700.000 lebih mahal di Poco F6 Di sini aku akan tes dan compare performa kedua HP ini Mulai dari tes Antutu score, kemudian CPU trolling test, rendering video, speed test, main game Dan tentunya untuk ngetes suhu dan juga baterai dari kedua HP ini Sejauh apa sih perbedaan antara Snapdragon 8S Gen 3 di Poco F6 Dan Mediatek Dimensity 8300 Ultra di Poco X6 Pro Oke, langsung aja kita ke compare-nya Oke, di sini aku menggunakan jaringan wifi yang sama Serta untuk brightness dan juga volumenya sama Dan aku nyalain mode performa di kedua HP ini Dan untuk software-nya juga udah di software terbaru Oke, yang pertama kita coba tes untuk Antutu Benchmark-nya Nah, di sini aku udah tes dan dapetin skor segini ya Di Poco F6 itu di 1,5 jutaan Kalau di Poco X6 Pro itu di 1,2 jutaan ya Dan di sini aku bakal ngetes lagi guys ya Oke, langsung aja 1,2,3 Oke, di Poco F6 udah selesai duluan ya Dan untuk suhunya ini ada di angka 44 derajat guys ya Dan untuk skornya ini di 1,496,000an poin Ya, ini turunnya nggak begitu jauh guys Dan disusul oleh si Poco X6 Pro ya Dan dapetin skor di 1,346,000an poin Dan ini untuk suhunya ada di angka 43 derajat Celcius ya 1 derajat lebih adem daripada Poco F6 Dan untuk selesai poinnya ini nggak terlalu beda jauh ya Sekitar 150,000an poin aja Kemudian kita coba tes untuk storage testnya guys ya Kita coba tes lagi 1,2,3 Dan untuk storage testnya ini sedikit lebih tinggi di Poco F6 ya Di 180,000an poin Di Poco X6 Pro itu di 150,000an poin ya Ini sama-sama menggunakan UFS kepala 4 guys Dan untuk sisa baterainya di Poco F6 itu di 95% ya Jadi berkurang 5% Dan di Poco X6 Pro itu di 93% ya Jadi berkurang 7% Jadi untuk baterainya ini lebih awet di Poco F6 guys Oke kita lanjut ke pengetesan yang kedua Yaitu CPU throtting test Oke langsung aja kita tes 1,2,3 Oke guys disini ada kejadian Di Poco F6 itu aplikasinya tiba-tiba mati ya guys Tiba-tiba ngeblank Dan ini entah kenapa tiba-tiba keluar sendiri guys Padahal ini baru 11 menit Dan ini nge-reset ya Dan ini untuk sunya di 45 derajat Di X6 Pro 44 Ini entah kenapa di Poco F6 itu tiba-tiba nge-close sendiri guys Oke jadi kita coba tes lagi guys ya Kalau nge-close lagi kita skip aja Oke langsung aja kita tes 1,2,3 Oke udah selesai juga Kita coba cek untuk suhunya Di Poco F6 ini tembus sampai 49 derajat celsius guys ya Ini panas banget Kalau di Poco X6 Pro itu di 44,5 derajat celsius aja ya Lebih panas di Poco F6 Dan untuk hasilnya disini lebih bagus di Poco F6 ya Di 91% aja Kalau di Poco X6 Pro itu di 80% Dan untuk skor Gipsnya juga nih Lebih kenceng di Poco F6 guys Kemudian untuk sisa baterainya Di Poco F6 itu di 80% Dan Poco X6 Pro di 78% ya Jadi sedikit lebih awet di Poco F6 Oke selanjutnya kita coba tes Untuk rendering video di aplikasi VN Disini aku akan render video 1080p 60fps selama 1 menit Dan disini aku tambahkan filter Dan sedikit editing guys ya Jadi langsung aja kita export 1, 2, 3 Oke disini terlihat ya Di Poco F6 itu lebih kenceng ya Setengahnya ya Setengahnya lebih kenceng daripada di Poco X6 Pro guys ya Jadi ini mantep banget Di Poco X6 Pro masih setengahnya Tapi di Poco F6 udah selesai Untuk sisa baterainya di Poco F6 itu di 79% Dan di X6 Pro itu di 77% ya Masih lebih awet di Poco F6 Oke kemudian kita coba untuk speed test Nah disini aku udah nyiapin 8 aplikasi Buat kita buka secara bersamaan Jadi yang mana yang lebih cepat ngebuka aplikasinya Oke untuk aplikasi yang pertama 1, 2, 3 Oke sedikit lebih kenceng di F6 Aplikasi kedua 1, 2, 3 Oh malah lebih kenceng di X6 Pro Untuk Youtube 1, 2, 3 Hmm mirip-mirip Untuk TikTok 1, 2, 3 Lebih kenceng di F6 guys Instagram Lebih kenceng di F6 Di Facebook Sedikit lebih kenceng di F6 Kemudian Chrome Sedikit lebih kenceng di F6 Dan yang terakhir Mobile Legends 1, 2, 3 Untuk Mobile Legends ini sedikit lebih kenceng di X6 Pro ya Tapi ini untuk selisihnya gak terlalu beda jauh guys Oke kemudian kita coba buka lagi aplikasinya Apakah bakal nge-reload atau tidak Aplikasi yang pertama kita coba buka Oke aman Tokpad aman Youtube aman TikTok aman guys Instagram aman Facebook Disini berandanya nge-reload Tapi aplikasinya enggak Chrome aman Dan terakhir Mobile Legends juga aman guys Jadi kedua hape ini udah sama-sama aman buat multitasking ya Dan untuk kecepatan buka aplikasinya juga ini mirip-mirip ya Agak sedikit lebih kenceng di F6 Tapi ini perbedaannya gak terlalu signifikan guys Dan untuk setelah baterainya di Poco F6 itu di 77% Dan di Poco X6 Pro itu di 76% ya Sedikit lebih awet di Poco F6 Oke yang terakhir kita coba untuk main game Nah disini aku bakal ngetes 3 game aja Yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact Untuk game Mobile Legends di kode hape ini Sama-sama bisa di settingan ultra-ultra di 120 fps Dan untuk gameplaynya di kode hape ini juga udah sama-sama enak Sama-sama lancar gak ada frame drop sama sekali ya Untuk fpsnya ini sama-sama stabil di 120 fps Ya kode hape ini udah sama-sama mantap lah ya Untuk main game Mobile Legends Dan untuk suhunya di Poco F6 itu di angka 42 derajat celsius Kemudian di Poco X6 Pro di angka 43,5 derajat celsius Kemudian untuk baterainya selama 30 menit main Di Poco F6 itu berkurang 8% Dan di Poco X6 Pro itu berkurang 10% Kemudian untuk game PUBG Mobile Di Poco F6 itu bisa kebuka di settingan smooth ultra-extreme ya Jadi bisa tumbuh sampai 120 fps Sementara di Poco X6 Pro cuma bisa di smooth extreme plus ya Jadi mentok di angka 90 fps aja Dan untuk gameplaynya di Poco F6 ini cukup lancar ya Ini cukup stabil di seratusan fps ya Walaupun belum bisa stay di 120 fps terus Tapi ini rata-rata fpsnya udah mantep banget di 111 fps Kemudian untuk Poco X6 Pro juga ini stabil ya Ini hampir sempurna di 88 fps untuk rata-rata fpsnya ya Tapi tetap lebih enak di Poco F6 Karena fpsnya itu lebih tinggi Kemudian untuk suhunya di Poco F6 itu di angka 45,9 derajat celsius Sementara di Poco X6 Pro di 43,5 derajat celsius Untuk baterainya selama 30 menit Di Poco F6 berkurang 13% Dan di Poco X6 Pro berkurang 11% Kemudian untuk game Genshin Impact Di sini aku setting di settingan highest di 60 fps Dan di sini untuk fps rata-ratanya ini mirip-mirip ya Di angka 52-53 fps Di Poco F6 itu fpsnya cukup stabil di 60 fps Lalu turun ke 50-an fps Dan ini turunnya landai ya di 50-an fps Tapi kalau di Poco X6 Pro itu fpsnya stabil banget di 60 fps Kemudian turun ke angka 45 fps Kalau suhunya udah panas dan naik lagi Kemudian kalau udah panas lagi Kemudian turun lagi ya Sepacam di limit guys ya Padahal ini mode performanya udah aktif Dan juga mode ultimate-nya udah aktif Tapi di sini untuk feel gameplaynya di Poco F6 itu agak kurang enak guys ya Di 60 fpsnya itu nggak kerasa 60 fps ya Pergerakannya itu nggak sesmooth di Poco X6 Pro Dan pas aku lihat-lihat di reviewer lain juga sama ya Mengalami hal yang sama FPSnya itu nggak smooth Padahal di 60 fps tapi pergerakannya itu nggak smooth guys Ya mungkin ini cuma isu software aja ya Semoga cepat diperbaiki di Poco F6 ini Kemudian suhunya ini mirip-mirip ya di angka 46,5 derajat Celcius Dan untuk baterainya juga sama berkurang 12% selama 30 menit bermain Oke mungkin itu aja untuk compare performa antara Poco F6 versus Poco X6 Pro Untuk kesimpulannya memang untuk performanya ini sedikit lebih kenceng di Poco F6 Tapi perbedaannya itu nggak terlalu jauh Perbedaan yang paling berasa itu pas ekspor video dan juga game PUBG Mobile Yang bisa di 120 fps di Poco F6 Kalau di Poco X6 Pro cuma bisa di 90 fps aja ya Tapi keduanya sama-sama stabil Tapi di Poco F6 itu ada gejala di game Genshin Impact yang kurang mulus ya Pergerakannya itu kurang mulus padahal fpsnya cukup tinggi ya Mungkin ini cuma masalah softwarenya aja yang kurang optimal Jadi untuk kesimpulannya kalau kalian punya dana 5 juta Kalian langsung aja ambil Poco F6 ya Soalnya performanya sedikit lebih kenceng Dan juga hal-hal lainnya itu agak ada sedikit upgrade ya Terutama dari pengecasannya Kemudian kameranya agak sedikit lebih bagus Tapi nggak terlalu jauh juga sih guys ya Jadi kalau kalian butuh memori yang lebih gede 2 kali lipat Kalian ambil Poco X6 Pro juga nggak masalah ya Kedua hape ini sama-sama kenceng di harganya guys Oke mungkin itu segitu aja untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Jego Ketek Jumpa lagi di video berikutnya